Kasih pendol kecil, 5 biji, kasih urat kan tidak nih? Boleh Urat apa? Tetelan Tetelan Mantul, mantul banget Seruputan pertama memang berkaldu, ngaldu banget, gurih, dan ada manis-manisnya Ini manis-manisnya dari efek kaldu kayaknya Itu coba nih, urat, eh urat, rusuk Tulang rusuk ini terakhir Hai halo, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan senang mengikuti kulineran saya di Meroke Udah lama banget saya nggak ngajakin kalian makan bakso Oh, dan kali ini saya lagi ada di jalan Poros Nggak tahu ini jalan apa namanya Tapi biasa disebut dengan jalan Poros Menuju ke arah tujuh wali-wali Jadi kalau kalian dari arah kuda mati Kalian akan nemuin perempatan Dan kuda mati dengan Cikombong Kalian maju sedikit Nanti ada bakso prima di sebelah kanan Tempatnya tuh warnanya ijo catnya ya Nah itu nggak tahu tuh bakso prima pindahan dari kota yang mana Atau mungkin ini bakso prima sendiri Dia berdiri sendiri atau cabang dari bakso prima yang mana Karena kalau di kota tuh saya lihat bakso prima ada di jalan Kernate Depan RRI Terus dimana lagi ya? Yuk daripada kita bertanya-tanya Kita langsung cek par cek Gas! Mas kalau boleh tahu mas namanya siapa mas? Baris Mas ini kan bakso prima Dari dulu bukanya di sini? Enggak, dulunya di depan RRI Eh di depan RRI itu? Iya Sampai sekarang juga masih berarti? Masih Oke Ini ada bakso apa aja jenisnya? Ada bakso telur Bakso berana Ini bakso tenus Kecil-kecil Ada dedelanya Ada bakso rusuknya juga Kalau di sini bukanya dari kapan? Baru 4 bulan Setiap hari bukanya? Ya ada liburnya Minggu Minggu libur ya? Kadang Oh kadang Jadi kalau kalian hari minggu jauh-jauh dari kota Bosan mau makan bakso di kota ya kesini aja nih Soalnya ini agak jauh dari kota Ya lumayan Ini alamatnya dimana? Alamannya jalan poros tujuh bali-bali Batoknya pokoknya perempatan kuda mati maju gerang lebih 100 meter lah Sebelah kanan? Buka jam jam 10 Sampai jam? Ya kurang lebih jam 8 malam Kalau dulu bakso prima tuh dimulai dari tahun berapa ya? 2010an nih 2010an Berarti udah 13 tahun Iya Termasuk legendaris Ya udah deh saya mau cobain baksonya Oh disini mie nya ada berapa? Dua macam? Mie kebaja sama mie kuning sama mie putih Aku nggak usah pakai mie deh Nggak usah pakai mie Iya Pakai Iya Semua Kasih pendol kecil 5 biji Kasih urat kan tidak ini? Boleh Ya Urat apa tetelan? Tetelan Oh Tetelan Ini bakso rusuknya nih Ini Ini Selain gitu ya pak Udah 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 Terus tinggal kasih kuah nih Udah 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 Oke guys Ini baksonya udah jadi Baksonya rusuk segini harganya Kuahnya tuh kelihatan berkaldu dan berempah gitu ya Seger banget Kita tes cobain kuahnya Bismillahirrahmanirrahim Ini Seruputan pertama Memang berkaldu Ngaldu banget Gurih Dan ada manis-manisnya Ini manis-manisnya dari efek kaldu kayaknya Satu porsi ini Isinya ada bakso Baksonya tuh ada 5 Terus dapet juga tetelan Tetelannya tuh banyak ya ternyata Wow liat nih banyak banget tetelannya Tapi bukan tetelan yang berlemak gitu Ini kayak tetelan urat-urat gitu ya Terus dapet tulang rusuknya tuh dapet 5 guys Banyak juga ya Kita langsung racik aja Ini tekstur cabenya Tekstur cabenya tuh kasar Masih ada biji-biji cabenya gitu Bismillahirrahim Udah gitu warnanya merah merona Mengerikan Sudah cukup sedikit aja Kecap Saos Wah ini disaat cuaca lagi panas Kita membahana terus kerut lagi sakit Lagi gak enak badan gitu Cocok banget nih ya Makan bakso tulang rusuk Yuk bismillahirrahim Wow Hmm Hmm Cacalan uratnya Hmm Buat kalian yang gak suka lemak Cocok ya Ini gak ada lemaknya Lemah kuning gak ada Itu coba ini Urat, eh urat Rusuk Rusuknya lembut Berdaging Yang rusuknya Jui sih, dagingnya empuk Lembut, dan dagingnya tuh fresh Rasanya Tetelannya berurat banget Ketika dikunyah, digigit Kernyis, kernyis, kernyis Tetelannya gak pelit ya Tetelannya dikasih banyak Dan ini bukan tetelan yang tipe-tipe lemak Ini tipe urat Untuk tetur bakso-nya gak begitu garing Tapi dagingnya banyak Seperti campuran tepungnya tuh dikit gitu loh Disini kalau kalian mau nambah kerupuk juga ada Ada peyek, ada emping, mengkap Bahkan juga ada kacang Kita tuangin dengan kacang goreng Makan bakso dicampur dengan kacang goreng tuh sensasinya beda gitu loh guys Aku tuh paling suka kalau makan bakso Dicampur dengan kacang goreng kalau ada Ini kalau pedas Kita tambah sambal lagi lebih enak Tapi perutku lagi sakit jadi gak mau pakai sambal Selain bakso rusuk disini tuh juga ada bakso tenis Harganya Rp20.000 Bakso telur harganya Rp25.000 Bakso beranak harganya Rp30.000 Dan selain perbaksuan disini juga ada mie ayam Ada ayam kampung, ayam lalapan Mie kuitiau, mie goreng, bihun goreng Pokoknya lengkap ternyata ada masakan rumahan gitu Selain bakso dan mie ayam Kuas makan daging Kalau makan bakso rusuk Pokoknya nyaman untuk makan disini ya Tulang rusuk ini terakhir Sampai belet potan Habisin tinggal kuahnya ya Nih Enak banget Bakso prima ini rekomendasi banget untuk kalian cobain Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis Saya doakan sehat selalu Bahagia selalu Umur panjang Rezekinya yang banyak Jangan lupa untuk share video ini Like dan subscribe Follow juga Instagram saya Lelius Jari ini Dan fanpage Facebook saya Lelius Jari ini Sampai jumpa di next video Bye Bye